Teman-teman, aku mau mengajak kalian untuk menginap di vila keluargaku di pulau Yohjohan minggu depan. Benarkah? Aku juga boleh ikut. Tentu saja boleh. Hore, hore. Tapi, malam harinya ada tes keberanian lho. Menurut gosip, di sekitar vila itu ada hantu yang sering berkeliaran. Dan setiap tahun dia keluar mencari mangsa. Nggak mungkin saja, sekarang dia sudah di sini. Awas, dia mungkin ada di belakang kalian. Kalian semua. Pak Man, kami nari. Pasti kalian kan yang merusak pohon bonsai di halaman rumahku. Jangankan kalian. Hantu pun jika merusak bonsaiku tidak akan kumaafkan. Tapi, Pak Man. Kami tidak melakukan apa-apa. Kalau bukan kalian, lalu siapa lagi? Aku tahu, ini pasti perbuatan hantu. Jangan bercanda. Sudahlah, Pak Man jangan marah-marah. Kamu rakun biru, jangan ikut campur. Rakun biru? Tapi, kami memang tidak tahu apa-apa. Itu benar. Pak Man salah alamat. Benar, benar. Anak-anak jangan sekarang nakalnya keterlaluan. Bahkan enggak bertanya dulu sama kita. Padahal bukan kita pelakunya. Aku bukan rakun. Kalau begini, enggak bisa dibiarkan. Kalau begitu, bagaimana kalau sesekali kita kerjai dia saja? Anggap saja lah, ini sebagai latihan tes keberanian. Tapi, sasaran kita adalah paman kami nari. Ini pasti menyenangkan. Baiklah, setuju. Tes keberanian? Kalau begitu, masing-masing siapkan kostum hantu. Dan nanti malah kumpul di sini. Barusan ada telpon dari Shizuka. Dia tidak diizinkan keluar. Nobita, bangun. Ada apa sih? Malam ini kita harus ke rumah paman kami nari, kan? Aku tidak ikut. Padahal, kamu sendiri kan juga sudah janji. Kalau nanti hantu yang asli benar-benar muncul, bagaimana? Kamu sendiri saja yang pergi. Ya ampun. Giant dan Suneon di mana? Aku tidak bisa. Malam ini ada film yang mau aku tonton. Jadi, kapan-kapan saja. Giant, ayo cepat bangun. Ini percuma saja. Semuanya payah. Tekad mereka sangat lemah. Kalau begini, aku sendiri saja. Rumah Hantu. Kalau tombolnya ditekan, para hantu akan langsung keluar dari rumah ini. Dan akan menakuti orang-orang di sekitar. Loh? Hei. Aneh sekali. Apa karena sudah lama tidak dipakai? Tidak ada siapapun. Tidak ada siapapun. Aneh. Baguslah, baguslah. Kalian masih ada. Apanya yang bagus. Aku sudah bosan seperti ini. Kalau lihat hantu, harusnya kamu yang takut. Begitu ya? Aku takut, takut. Tidak tulus. Sayang sekali. Ada satu orang yang harus kalian takuti. Sudahlah cepat, ayo kalian keluar. Keluar sekarang. Kami tidak mau. Karena manusia sekarang sudah tidak takut dengan hantu. Kami jadi tidak bersemangat. Kalau tidak berhasil, nanti kami tidak bisa kembali ke sini lagi. Jadi kami tidak mau. Itu benar. Zaman dulu lebih seru. Dulu semua orang takut sama kami. Aksu ingat tubuh mereka bergetar. Soal itu sekarang juga masih kok. Benar kan? Pandangan mata kalian sangat menyerangkan. Dan lagi berbicara seperti ini juga menyerangkan. Aku sangat bahagia mendengar ini. Aku jadi percaya diri. Kalian semua jangan pernah hilang keyakinan. Orang yang takut hantu itu pasti ada. Lama berganti tapi mentari masih bersinar. Hari ini akan jadi masa kemasan bagi para hantu. Bagaimana kalau kita coba sekali lagi? Aku ikut. Baiklah, waktunya untuk mekar kembali. Sudah lama kami tidak pergi keluar. Saking semangatnya, aku sampai merinding lho. Ini pasti hari keberuntungan kita. Pasti kucing liar itu yang selalu merusak koleksi pohon bonsai paman kami nari. Siapa itu? Siapa di luar sana? Raminya. Tidak ada. Sesaran kalian kali ini adalah paman itu. Tapi orang itu menyeramkan. Aku juga takut. Aku juga. Yang harusnya menyeramkan itu ya kalian. Hah? Benar juga. Kalian harus yakin. Kalian semua pasti bisa. Pokoknya lakukan saja yang kalian suka. Baiklah. Kalau begitu mula-mula aku duluan ya. Berjuanglah. Bentuknya sangat indah. Mati lampu. Apa ini? Siapa kamu? Seenaknya saja masuk ke rumah orang. Dan mau apa di sini? Ba... balas dendam. Yang harusnya balas dendam itu aku. Ya malam pohon bonsai ku jatuh. Itu perbuatan bukan? Itu bukan aku. Bukan aku. Eh tunggu dulu. Kebetulan aku sedang bosan karena hanya sendirian. Ayo terus. Sepertinya dia gagal. Kenapa malah sebaliknya? Seharusnya kalian para hantu yang mengendalikan keadaan di sana. Yang akan membalikan keadaan itu adalah aku. Sekarang giliran ku ditampil. Berduanglah. Begini kan lebih baik. Selamat malam. Oh, salah satu anak yang tadi. Kamu datang ke sini karena mau minta maaf? Benar. Iya, iya, iya. Kamu anak yang baik. Ayo, marilah. Baik. Aku minta maaf. Maaf. Kamu tidak punya wajah. Kak, karena aku ini ikan hantu. Aku mengerti, aku mengerti. Makanya kamu bisa dengan mudah masuk ke sini, ya kan? Tapi... Kenapa kamu tidak punya wajah? Itu namanya curang. Zaman sekarang banyak laki-laki maupun perempuan yang tidak puas dengan wajah mereka. Perbaiki sekarang. Sini-sini. Ini wajah anak laki-laki. Ayo semuanya menari. Ayo. Laki-laki malah hantunya yang dikerjai. Jangan berhenti. Ini karena kami terlalu lama lintu. Berikutnya biar aku tunjukkan bagaimana caranya. Jangan sampai kalah. Ayo. Aku mau ke toilet. Siapa? Siapa itu? Siapa di sana? Ternyata cuma tulang. Itu tulang kakiku. Kenapa ini ringan sekali? Memangnya ini kuat. Panahan itu kakiku. Tulangmu ini rapuh sekali. Kamu ini kurang kalsium. Kalau tulangmu seperti ini, kamu tidak akan kuat jalan. Sekarang lihat aku. Ini latihannya. Satu. Dua. Satu. Dua. Ayo. Kamu juga ikut. Satu. Dua. Satu. Masih belum juga. Dia berhasil tidak ya? Mereka semua kemana? Cepat. Jangan manja. Tolong kami. Ayo. Keliling rumah sepuluh kali. Mustahil. Takut tak punya aku. Kalau tak punya memang kenapa. Cuman alasan. Hei kamu. Oh ternyata semua ini adalah ulahmu si rakun biru. Sudah ku bilang aku bukan rakun. Jangan kerewat. Kalau mau mengerja itu. Masih terlalu cepat seratus tahun. Hei jangan lari. Jangan lari. Tunggu. Apa tadi aku bilang? Kamu bilang kali ini pasti berhasil. Ini pengalaman paling buruk. Kalau tidak berhasil menakuti siapapun, kami tidak bisa kembali ke rumah hantu. Sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Malas dendam. Maafkan-maafkan, Nobita. Tidak ada cara lain lagi. Tapi akhirnya para hantu itu bisa senang. Malas dendam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.